Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di my channel Budi Aiz Studio semoga kalian yang menyimak ada dalam lindungan dan ampunan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari gibah adalah perbuatan yang sangat mudah dilakukan bahkan tanpa disadari gibah menjadi istilah populer dalam masyarakat untuk menyebut berlaku berkunjing atau bergosip namun ada solawat sebagai pidiah yang mampu menjadi penebus dan kifar dosa gibah saksikan terus di channel Budi Aiz Studio dalam kehidupan sehari-hari gibah bisa membawa aura negatif baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain hal ini bahkan tercantum dalam Al-Quran Allah SWT berberiman dalam surat An-Nur ayat 19 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innalazina yuhibbuna antasyi'al fahishah yang artinya Siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kecelekan saudara muslim kepada orang lain Diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat Allah SWT menggambarkan perilaku orang yang suka menggunjing dan membicarakan orang lain Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ya ayuhal lazina amanujdanibu kasiram minadod Ina ba'da donni ismun Wa la tajassasu wa la yagtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan Fakarih tumuh Wa taku Allah Innalaha tawaburrohim Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan buruk sangka Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penyima taubat lagi maha penyayang Jadi tidak perlu menggambarkan Mengabarkan gibahnya untuk meminta kehalalan kepada orang yang digibahi Pendapat ini dipegang oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah Beliau adalah Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Muflih As-Safarini dan yang lainnya Bahkan Ibn Al-Muflih menukulkan dari Ibn Taymiyah Bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Mereka menguatkan pendapat ini dengan tiga alasan Yang pertama menggambarkan Mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan menimbulkan Dan dampak negatif yang tidak dapat dipungkiri Yaitu akan menambah sakit perasaannya Karena celahan yang dilakukan tampak sepengetahuan orang yang dicelang Lebih menyakitkan ketimbang celahan yang dilakukan dengan sepengetahuan orang yang dicelang Dia mengira orang yang selama ini dekat dengannya dan berada di sebelahnya Yang kedua menggambarkan gibah kepada orang yang digibahi akan menimbulkan permusuhan Karena jiwa manusia seringkali tidak bisa bersikap objektif dan adil dalam menyikapi hal seperti ini Yang ketiga menggambarkan gibah kepada orang yang digibahi akan membuskan rasa kasih sayang Di antara kedua yang terjadi justru semakin menjauh dari hubungan silaturahim Tak diragukan lagi dampak kerusakan yang timbul dari mengabarkan gibah ini lebih buruk Daripada pengaruh negatif perbuatan gibah itu sendiri Ini menyelisih tujuan syariat maqasidus syariah Yang bertujuan untuk menyatukan hati Memupuk rasa saling menyayangi dan persahabatan Padahal di antara prinsip yang berlaku dalam syariat islam adalah Mencegah kerusakan atau keburukan secara merata Atau memperkecil dampaknya Bukan menimbulkan kerusakan atau menyempurnakan kerusakan Pendapat kedua menyatakan memohonkan ampunan saja tidak cukup Akan tetapi harus ada usaha meminta kehalalan kepada orang yang digibahi Agar taubatnya diterima di sisi Allah SWT Dan bagi pihak yang digibahi sayogjanya untuk memaafkan saudaranya yang meminta kehalalan Karena telah menggunjingnya Agar ia mendapatkan pahala memaafkan kesalahan orang lain Dan keriduan Allah terhadap orang yang pemaaf Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki Dan riwat dari Imam Ahmad Ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ghazali, Imam Kurtubi, dan Imam Nawawi Dan ulama-ulama lain yang sependapat dengan mereka Mereka berdalil dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah RA Yang mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang pernah mendholimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu Yang menjadi miliknya Hendaknya ia meminta kehalalan dari kedoliman tersebut hari ini Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermampat lagi dinar dan dirham Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh Maka akan diambil seukiran kedoliman yang ia perbuat Bila tidak memiliki amal kebaikan Maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya Dari hadis ini mereka menyimpulkan Ghibah adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia Maka dosa tersebut tidak bisa gugur Kecuali dengan meminta kehalalan dari orang yang telah yaudolimu Mereka menganalogikan masalah ini dengan permasalahan hak harta benda Dimana bila seseorang merusak harta benda milik orang lain Atau mengambil tanpa hak Maka bentuk taubatnya adalah dengan menggantinya atau mengembalikannya kepada Tuhan Mengenai hadis yang dijadikan argumen pendapat pertama Kifarotul ghibah antas dagfirolimadigitabata Tebusan ghibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau ghibahi Setelah pemaperan dua pendapat ulama di atas Beserta argumen yang mereka utarakan Maka pendapat yang nampaknya lebih rojik Menurut keterbatasan ilmu kami adalah pendapat kedua Yang tidak akan wajibnya meminta kehalan kepada orang yang digibahi Terlebih bila orang yang digibahi dikenal pemaaf dan berdada lapang Terkadang orang yang menggibahi tidak bermaksud menghinakan Namun hanya saja dia terkelincir ketika berbicara atau mengobrol Intinya yang perlu dipahami bersama bahwa ini adalah konsekuensi asal dari tebusan ghibah Yaitu meminta kehalan kepada orang yang digibahi Adapun bila orang yang digibahi dikenal tidak memaaf dan menurut perasaan kekuatnya dia tidak akan memaafkan Bahkan akan menambah kebencian dan permusuhan Atau bila dia mengabarkan secara global Perihal ghibah yang dia lakukan Yang bersangkutan akan meminta penjelasan secara ringsi Yang mana bila ia tahu hal tersebut akan membuatnya semakin benci dan marah Maka dalam kondisi ini Sayyid Muhammad Ibn Arabi Adim Royi R.A berkata Sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh kami Syekh Ahmad Ibn Muhammad Adi Jani R.A Tata akahlah aku bertanya kepada beliau tentang masalah ghibah Dan masalah-masalah lain yang serupa dengan itu Seperti mengambil hak-hak milik orang lain Maka beliau pun menjelaskan Bacalah selawat patih Kemudian beliau berdoa Ucapkanlah Allahumma inna hadihi sholata uhdiha Dikulli man lahu alaya wa'ala walidayya Taba'atun au madlamatun au hakkun au da'in Yutolibuni bihi wa iyahuma yawmal kiamati bayna yadaika Min khurugi wa khurujihima Min batni ummi wa ummihima Ila mustaqari wa mustaqarihima Allahumma taqabbal minni wa minuhuma Wabalik zawabal ilayhim Yaktashimuna dharika ala qadri ansiba'ihim Wahishasihim Bittabi'ati wa dhulamati Wa dhuyuni wa lhukuk Wassalamuala ala syayna muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamuala ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alam Ya Allah Salawat patih ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang bagiku Dan bagi kedua orang tuaku Ada semacam tanggungan Qadoliman Hak yang aku langgar Serta hutang pihutang yang belum sempat aku tunaikan Sejak aku lahir hingga aku mati Yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat dihadapanmu Ya Allah Ya Allah terimalah bacaan salawat patihku ini Dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka Agar mereka mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing Salawat patih ini diijajakan langsung oleh Syaydi Syekh Muhammad Syu'i bin Muhammad Dari Syekh Muhammad Sujad Ma'al Ismail Dari Syekh Usman Bumiri Dari Syekh Ali At-Toyib Al-Madani Al-Hasani Dari Syekh Al-Fahasim Dari Syekh Sa'id Umar bin Sa'id Dari Syekh Muhammad Al-Ghulah Dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Toyib Jani Kenapa salawat patih Syekh Ahmad bin Muhammad At-Toyib Jani R.A. diberi ijajah langsung Salawat patih ini langsung dari Rasulullah SAW Dan diberi penjelasan tentang pahala Syir, faidah, dan keistimewaannya juga tingkatan memberi ijajah pada orang lain Syekh Ahmad T-Toyib Jani berkata Keistimewaan salawat patih yang sangat sulit diterima oleh akal Karena ia merupakan rahsia-rahsia Allah yang tersembunyi Seandainya ada seratus ribu bangsa Yang setiap bangsa itu terdiri dari seratus ribu kaum Dan setiap kaum terdiri dari seratus ribu orang Dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah Sampai seratus ribu tahun Dan setiap orang bersalawat kepada Nabi setiap hari seratus ribu kali Semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca salat patih satu kali Padilah salat patih itu Mempermudah datangnya hidayah Menurut beberapa para ulama supi Seseorang yang membaca salat patih selama 40 hari berturut-turut Maka ia akan tergerak hatinya untuk melakukan taubat Dari segala kemaksiatan Manda wa ma'alaiha arba'ina yauman Ta'aballahu alaihi min jami'in thunub Barang siapa merutininaskan membaca salat patih selama 40 hari Maka Allah akan menerima taubatnya dari segala dosa Kemudian padilah salat patih juga dapat melibaskan hidup dari lelitan hutang Sebagian dari ulama-ulama tijani Berkata membaca salat patih dapat mempermudah rizki Dan hutang-hutang juga mudah terunasi Kemudian padilah salat patih juga dapat menghindarkan hidup dari cobaan atau malapetaka Barang siapa yang membaca salat patih sebanyak 20 kali Setiap selesai salat padu maka hidupnya akan dijauhkan dari malapetaka dan keburukan dunia Malahan padilah salat patih yang terakhir yaitu Menurut beberapa para ulama tijani Barang siapa yang membaca salat patih secara rutin Insya Allah imannya akan dikuatkan Dan ditetapkan hingga akhir hayatnya Dan ia meninggal dalam kondisi yang khusnul khotima Itulah padilah Membaca bidhya Bidhya dengan salat patih Untuk menepus dosa-dosa giba Dosa-dosa yang mengambil hak-hak milik orang lain Jika engkau dalam keadaan lupa Ketika berkumpul dengan teman-teman dan menggosip kepada seseorang Ingat-ingatlah beristibahlah kepada Allah Dan bacakan salat patih Sepuluh kali yang sudah tadi dijelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!